Al-Fatihah Allah SWT berfirman menceritakan perilaku banyak orang tua di masa jahiliyah Dengan Allah katakan dan jika salah satu dari mereka seorang bapak di masa jahiliyah Diberi kabar bahwasannya istrinya melahirkan seorang anak perempuan Maka jadilah wajahnya menghitam karena demikian malu Karena orang yang malu itu wajahnya memerah Dan jika dia malu dengan sangat-sangat malu Maka memerah tersebut berubah menjadi menghitam Dan dia marah Oleh karena itu dia pun sembunyi Dia sembunyi tidak mau keluar ketemu dengan temannya dengan tetangganya Dia cuma sembunyi saja Karena betapa jeleknya kabar yang dia dapatkan Maka di depannya ada dua pilihan Tetap dia pelihara Dia rawat Anak perempuannya tersebut dalam keadaan hina Am yadusuhu fiturab Ataukah dia bunuh hidup-hidup Dengan dia pendam hidup-hidup Alasa amayah kumun Betapa jelek hukum yang mereka putuskan Demikian yang Allah firmankan Di surat an-nahal ayat yang ke-59 Maka berdasarkan ayat ini Maka diantara perilaku jahiliyah Yang dibatalkan oleh Islam adalah sepit hati Dan marah ketika mendapatkan kenyataan Dan melihat kenyataan Bahwasannya anak yang lahir adalah anak perempuan Dan berdasarkan ayat yang tadi kita sampaikan Maka mereka tidak hanya berhenti pada dada yang sesak Dan marah atau emosi Bahkan mereka melakukan tindakan yang lebih dari itu Yaitu melakukan aksi pembunuhan Kepada anak perempuan yang dilahirkan Kemuslimin dan muslimah Rahimani wa rahimakumullah Ada dua metode Yang dipakai oleh orang jahiliyah Untuk membunuh anaknya Membunuh anak perempuan Dan marah ketika Yang dipakai oleh orang jahiliyah Seorang ayah yang marah dan sesak dada Karena punya anak perempuan Yang kemudian mengambil pilihan untuk membunuh anak perempuannya Itu memiliki dua cara dalam menghabisi dan membunuh anak perempuannya Yang pertama dia bunuh saat lahir Begitu keluar dari perut ibunya langsung dibunuh Maka dia perintahkan istrinya ketika sudah hampir melahirkan Untuk melahirkan di dekat satu tempat galian Ada satu tanah digali Ada jadilah lubang Maka dia akan perintahkan si suami Dia akan perintahkan istrinya untuk berjiap-siap lahir dan lahirnya di dekat galian ini Jika ternyata lahir dari perut istrinya anak laki-laki Maka dia akan biarkan Akan tetapi jika sebaliknya yang terjadi Ternyata istrinya melahirkan anak perempuan Maka dia akan masukkan Begitu lahir Anak perempuan tersebut akan langsung dia masukkan dalam galian tadi Kemudian dia akan tutup Matilah atau dipendamlah anak ini hidup-hidup Ini metode yang pertama saat lahir Kemudian kemuslimin rahimaniwa rahimakumullah Metode yang kedua adalah saat Anak perempuan tersebut lucu-lucunya Berumur enam tahun Usia Kurang lebih menjelang masuk SD Maka cara yang kedua Yang dilakukan oleh sebagian orang tua Atau sebagian ayah, sebagian suami Di masa jeliah Adalah menunggu Dia biarkan anak perempuannya ini Sampai berumur enam tahun Maka jika anak ini telah berumur enam tahun Maka dia akan berkata kepada istrinya Dia akan berkata kepada ibunya T'ayyibiha wa zayyiniha li'azura biha akoribaha Wahai istriku Beri dia Pewangian Dandani yang cantik Dandani anak ini biar Cantik Aku akan ajak dia Berkunjung ke Kerabatnya Ke pamannya Tegel kakeknya Namun ternyata itu adalah sekedar tipuan Si bapak kepada Si suami kepada istrinya Karena ternyata anak tadi kemudian dibawa oleh ayahnya sendiri Dibawa oleh ayahnya sendiri ke tengah-tengah padang pasir Sampai dia akan Akan cari daerah di tengah padang pasir Yang disana ada sumur tua Atau sumur Ini jelas ada sumur Boleh jadi sumur tersebut masih aktif Masih bisa diambil airnya Ataupun tidak Maka setelah Sampai ke sumur Maka dia akan ajak anak perempuannya Untuk Berada di dekat sumur tersebut Kemudian dia akan katakan Kepada putrinya Ungduri viha Longoklah ke dalam Ada hal yang menarik Coba dilihat Apa yang menarik Tersebut Ternyata Setelah Anak Kecil ini Melongok Karena penasaran dengan apa yang dikatakan oleh bapak Maka bapaknya mendorong si anak tadi Dari belakang Sehingga masuklah dia Kedalam sumur tersebut Kemudian Dan mati Dan ditinggal Pergi Ditinggal pulang oleh Ayahnya Demikian Bengis dan Kejamnya Betul-betul tidak ada Rasa belas kasihan Kasih sayang kepada Anak kecil yang Lucu ini Demikian Ini menunjukkan betapa hebatnya Betapa luar biasanya Rasa benci mereka dengan yang namanya Anak perempuan Kalau sekedar tidak suka biasa Tentu tidak akan Melakukan hal yang Demikian ini Maka hal ini sampai dilakukan Menunjukkan bahasanya Mereka adalah orang yang Sangat-sangat benci Dengan kebencian yang luar biasa Dengan yang namanya Anak perempuan Inilah Perilaku jahiliah Karakter jahiliah Oleh karena itu Kita sebagai seorang muslim Dilarang Menyerupai orang jahiliah Dalam perilaku ini Maka diantara hal yang terlarang Adalah punya perasaan Mengganjal Tidak suka Kecewa ketika ternyata Anak yang lahir Kembali perempuan Kembali lagi perempuan lagi Perempuan lagi Akhirnya Ada perasaan Tidak suka Dan tidak Senang Demikian Yang kita bahas Kesempatan kali ini Terima kasih